Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Yarsi TV yang dirahmati oleh Allah SWT Hari ini saya Dr. Fatima Eliana, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik dan diabetes mellitus akan sedikit berbagi informasi tentang penyandang diabetes pada saat Ramadan nanti Jadi judul saya pada hari ini adalah Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penyandang diabetes mellitus pada saat bulan Ramadan Tentunya tidak semua pasien diabetes mellitus berpuasa ya Tapi pada hari ini kita akan fokus pada pasien diabetes mellitus yang akan menjalankan ibadah puasa Ibadah puasa sebagaimana kita ketahui bersama sudah tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 183 merupakan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim yang telah mencapai usia akil balih Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi seorang penyandang diabetes mellitus Di satu sisi ini merupakan suatu kewajiban yang sudah tertera dalam lukun Islam kita yang ketiga Tapi di sisi lain hal ini juga menjadi suatu masalah Mengapa saya kita katakan masalah karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Pertama adalah mengenai kadar glukosa darah itu sendiri Kedua penyakit penyerta atau istilahnya disebut dengan nama komorbid yang bisa dialami oleh penyandang diabetes mellitus Yang ketiga adalah pengaturan pola obat Yang keempat bagaimana mengatur makan yang tepat Yang kelima aktivitas fisik Dan yang keenam adalah komplikasi yang dapat terjadi selama menjalankan ibadah puasa tersebut Hal ini akan kita bahas satu persatu Yang pertama adalah mengenai target glukosa darah Banyak penyandang diabetes mellitus yang tidak mengetahui Berapa sih target glukosa darah yang harus dia capai Baik pada keadaan sehari-hari maupun khususnya pada saat menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan Sebenarnya target untuk glukosa darah ini baik untuk keadaan sehari-hari maupun untuk puasa itu kurang lebih hampir sama Yaitu glukosa darah puasa di bawah 130 Glukosa darah setelah makan kurang dari 180 Dan HbA1c kurang dari 7% Nah disini menjadi hal yang menarik buat pasien-pasien diabetes mellitus Karena mereka kadang-kadang tidak pernah melakukan pemeriksaan glukosa darah terutama di HbA1c ini Oleh karena itu kita sarankan pada pasien diabetes mellitus tersebut Satu bulan sebelum puasa ramadhan mereka harus rutin melakukan pemeriksaan glukosa darah Bisa di laboratorium ataupun juga di puskesmas terdekat di tempat dia tinggal Hal kedua yang harus diperhatikan adalah penyakit penyerta Banyak pasien diabetes mellitus yang juga menderita penyakit lain Misalnya hipertensi, dislipidemia atau hiperkolesterol Dan bahkan banyak terjadi penyulit seperti gangguan jantung dan gangguan ginjal Pasien diabetes mellitus dengan hipertensi yang terkontrol, kolesterol yang baik Ataupun dengan gangguan jantung yang tidak berat Dan gangguan ginjal yang tidak masuk pada stadium 4 ataupun 5 Masih kita perkenankan untuk berpuasa Namun pasien diabetes mellitus yang sudah masuk pada kategori stadium 4 dan 5 Apalagi yang sudah menjalani hemodialisa Maka tidak kita anjurkan bahkan makan termasuk kita larang untuk berpuasa Yang ketiga adalah pengaturan obat Ini menjadi sangat penting karena pasien diabetes mellitus umumnya mengkonsumsi obat seringkali tidak teratur Nah apalagi di masa-masa bulan ramadhan nanti Oleh karena itu pengaturan dosis dan pengaturan cara makan yang tepat perlu kita perhatikan Ada beberapa obat yang tadinya dikonsumsi pada siang hari Tentunya tidak mungkin kita konsumsi pada siang hari Oleh karena itu harus dimundurkan menjadi sore hari setelah buka puasa atau iftar Atau bisa juga sebelum sahur Nah jenis-jenis obat mana saja yang boleh diberikan sebelum buka puasa Ataupun pada saat sahur inilah yang perlu menjadi perhatian pada pasien-pasien tersebut Sebagai contoh misalnya beberapa golongan obat sulfonil uria Nah obat ini sebaiknya tidak kita konsumsi secara berlebihan Dan harus diberikan penjelasan lebih dulu oleh dokter yang merawatnya Demikian pula dengan insulin Kita tahu bahwa banyak sekali pasien-pasien diabetes melitus di Indonesia khususnya yang juga menggunakan insulin Penggunaan insulin bukan menjadi halangan pasien diabetes untuk berpuasa Boleh saja tetap diberikan asalkan pemberiannya atau dosisnya disesuaikan dengan pasien tersebut Dan diberikan pada saat yang tepat Misalnya sebelum buka puasa beberapa menit Ataupun ada beberapa obat insulin yang diberikan pada saat berbuka puasa itu sendiri Sedangkan insulin yang biasa diberikan pada malam hari umumnya tetap dilanjutkan dosisnya Yang keempat yang harus diperhatikan adalah pengaturan pola makan Nah ini juga kadang-kadang menjadi suatu hal yang menarik Karena banyak sekali orang diabetes yang berpikir Karena tadi siang hari dia sudah berpuasa Maka pada saat berbuka puasa dia akan berfoya-foya Dengan kata lain dia akan makan yang cukup banyak Untuk mengganti kalorinya tadi yang hilang pada saat Pada saat dia menjalankan ibadah puasa Jadi pasien ini kadang-kadang suka juga mengkonsumsi makanan yang tinggi gula Tinggi kalori Misalnya kolak dan sebagainya Padahal kita tahu bahwa makanan-makanan ini Terutama yang indeks glikemiknya tinggi Akan cepat sekali menaikkan kadar glukosa darah Berikutnya adalah pengaturan aktivitas fisik Bukan berarti pada pasien diabetes mellitus Yang sedang berpuasa tidak boleh olahraga Olahraga tetap dianjurkan Dan bahkan disarankan Tetap dilaksanakan secara rutin Umumnya dianjurkan kita laksanakan beberapa saat sebelum buka puasa Misalnya sekitar jam 5 sore sampai jam 6 sore Ataupun bisa juga dilaksanakan setelah sahur Tergantung dari waktu yang tersedia untuk pasien tersebut Tentunya olahraga yang dianjurkan bukan olahraga yang terlalu berat Bisa kita kurangi Misalnya olahraga seperti lari-lari kecil atau jogging Ataupun misalnya olahraga Angkat beban sedikit ke sedikit Ataupun olahraga misalnya seperti yoga dan sebagainya Dan yang terakhir adalah komplikasi Nah ini bapak-bapak dan ibu sekalian perlu menyadari bahwa pasien diabetes mellitus Itu juga memiliki beberapa komplikasi ketika dia melaksanakan ibadah puasa Yang pertama adalah kondisi hipoglikemi Apa yang dimaksud dengan hipoglikemi? Yaitu kondisi dimana glukosa darahnya sangat rendah Biasanya dinyatakan dengan kadar glukosa darah kurang dari 60 Namun beberapa pasien kalau dia tidak punya alat pemersan glukosa darah mandiri Dia bisa menyadari dengan keluhan seperti berkunang-kunang Pandangan kabur Kemudian seperti mau pingsan Banyak berkeringat, debar-debar dan sebagainya Nah pada keadaan seperti ini Pasien tersebut diharapkan tidak boleh lagi melanjutkan puasanya Dan harus segera membatalkan puasanya Misalnya dengan mengkonsumsi makanan yang manis Minuman teh manis dan sebagainya Hal kedua yang harus diperhatikan adalah hiperglikemi Atau peningkatan kadar glukosa darah yang tinggi Yaitu nilainya kadang-kadang bisa diatas 300 Bisa juga kadang-kadang diatas 500 Pertanyaannya kok bisa terjadi ya hiperglikemi Padahal kan pasiennya puasa Nah ini terjadi bisa saat dia berbuka puasa Karena mengkonsumsi makanan yang sangat tinggi kalori Sangat tinggi gula Sehingga ketika dia berbuka puasa Dia pakai tanda kutip kalap ya Dan ketika diperiksa kadar glukosa darahnya sangat tinggi Bahkan bisa juga terjadi kondisi hiperglikemi Pada saat sedang menjalankan ibadah puasa Itu biasanya terjadi pada pagi hari misalnya setelah sahur Jadi perlu diperhatikan karena kondisi hiperglikemi ini sangat berbahaya Ini bisa mengakibatkan pasien mengalami kekurangan cairan Karena kondisi hiperglikemi ini akan mengakibatkan kondisi yang kita katakan diuresis yang meningkat Dan bisa memicu terjadinya ketoasidosis yang juga merupakan suatu kegawatan pada pasien diabetes mellitus Yang ketiga adalah dehidrasi Pada pasien diabetes mellitus bisa atau mudah sekali mengalami dehidrasi Bila kadar glukosa darahnya tidak terkendali Terutama pada saat sebelum puasa itu dilaksanakan Oleh karena itu pengaturan glukosa darah sebelum puasa harus benar-benar dilaksanakan pada pasien tersebut Jadi bagaimana cara untuk mencegah dehidrasi Tentunya pada saat dia berbuka puasa harus mengkonsumsi cairan yang cukup Kita anjurkan tentunya air putih ya Bukan air-air yang manis seperti misalnya teh manis Ataupun misalnya banyak sekali kita mengkonsumsi seperti sirup dan lain-lain Jadi yang paling baik ada tentunya air putih dan jumlah air putih yang dikonsumsi tentunya tergantung dari berat badan pasien Tidak semua orang cukup dengan 2 liter Ada beberapa orang yang perlu cairan yang lebih dari 2 liter misalnya 3 liter dan sebagainya Tergantung dari berat badan pasien itu sendiri Dan yang keempat yang bisa terjadi komplikasi akibat berpuasa ini adalah trombosis Ini mungkin jarang didengar yaitu suatu kondisi di mana pasien mengalami hiperkoagulasi atau kekentalan darah Yang diakibatkan oleh cairan tubuhnya rendah atau sedikit Atau bisa karena kadar glukosa darahnya tinggi Dan trombosis ini bisa memicu berbagai masalah Yang paling sering adalah terjadinya stroke Bisa juga terjadi serangan jantung dan lain-lain Bapak dan Ibu sekalian Demikianlah hal yang ingin saya sampaikan mengenai komplikasi dan hal yang dapat terjadi pada pasien-pasien diabetes melitus pada saat Ramadan Oleh karena itu sebelum menutup acara ini maka saya sarankan Bapak dan Ibu sekalian Untuk melakukan pemeriksaan glukosa darah, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laba retrum lainnya Seperti fungsi ginjal, fungsi hati, pemeriksaan jantung, dan bila perlu melakukan pemeriksaan fototoraks sebelum menjalankan ibadah puasa Pemeriksaan ini bisa dilakukan Bapak dan Ibu sekalian Satu bulan sebelum kita menjalankan ibadah Ramadan Yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada bulan Maret nanti Oleh karena itu mulai dari bulan Februari ini kita sudah mulai berkemas-kemas untuk menuju ke dokter Melakukan pemeriksaan glukosa darah secara teratur Bapak dan Ibu sekalian demikianlah hal yang bisa saya sampaikan Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada hari ini Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat Bapak dan Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih